Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jatrah untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Bapak, Ibu, teman-teman, semua yang hadir di Cirebon Sampurasun Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Wala akhola, wala akhwata illa bila hama ba'du Di belakang saya ini hadir banyak tokoh Para partai pengusung dari PDI Perjuangan, terima kasih Dari P3, hadir langsung pimpinan Dewan Syariah Pusat ini Yang Mustafa, terima kasih Hadir juga dari Hanura Hadir juga dari Perindu Hadir juga tamu saya Mbak Yeni Mbak Yeni Wahe, terima kasih Para alim lama, rombok yang sudah hadir Dan kalau saya ke Jawa Barat selalu ada yang menarik di Cirebon Hadir pendukung kita yang selalu setia dari partai PAN dia Boleh berdiri Nah, terima kasih Mbak Zeru Dan tentu hadir hari ini Semua para pendukung Ganjar Mahfud Dan saya titip salam dulu Pak Mahfud, titip salam untuk warga Cirebon dan sekitar yang ada di Jawa Barat Terima kasih semuanya Bapak Ibu saya mau tanya Siapa yang mau internet gratis? Angkat tangan Mau? Mau? Ini yang suka beli kuota Saya harap internet gratis ini akan menjadi program anak-anak muda Yang tua juga boleh Untuk mengembangkan seluruh kreatifitasnya Dan memudahkan kerjanya Sehingga kita bisa menyongsong Indonesia ke depan Dengan ekonomi kreatif yang dibuat anak muda Setuju gak? Yang sana saya mau tanya Sabar, sabar Siapa Yang mau BLT-nya tepat sasaran? Eh BLT-nya sudah tepat sasaran belum? Belum masa Siapa yang mau PKH-nya tepat sasaran? Angkat tangan Oke Ya Oh Ada yang dicorek ini Apa? Mau botol? Itu kenapa dicoret-corek? Hah? Oh karena milih Pak Ganjar Sabar Kenapa bantuannya BLT-nya mesti tepat sasaran PKH-nya tepat sasaran Mereka yang dari keluarga tidak mampu Harus mendapatkan haknya Setuju? Setuju Kalau selama ini sudah dibantu Mungkin belum merata Dan banyak identitas yang ada Kita akan satukan dalam KTP Sakti Satu KTP saja Nanti Bapak-Napak Insya Allah akan bisa mendapatkan dengan tepat sasaran Oke ya Oke Saya juga mau ngobrol Yang sebelah sana Yang sebelah sana ya Oke yang sini Ini dari mana ini? Uduh Berbes bisa sampai disini Ya Saya berkeliling ke banyak tempat Kemarin juga saya ketemu dengan para petani Ada petani disini? Angkat tangan yang petani Oh petani Pupuknya cukup atau tidak? Cukup? Oh kurang? Pupuknya kurang Saya ke pasar Ibu-ibu angkat tangan? Bapak-bapak juga boleh Bu Berapa harga beras di pasar bu? Aku tanya dulu Ya siapa yang habis beli beras? Berapa harga beras? 15 ribu 15 ribu 15 ribu Sudah lama harga segitu Mahal apa murah? Kalau murah nanti kasihan petani bagaimana? Bubuk-bubuknya harus murah Oh Ya sini Ini ada yang semangat sekali ini Badannya dicoret-coret Ya Allah Waduh Jangan tinggi-tinggi Pak Pak Jangan tinggi-tinggi Keteknya itu loh Kaya orang kelambin ini Kenapa? Waduh Udah Dipoto aja dari situ Udah Waduh Waduh Dipecet Pak Namanya siapa? Raswin Pak Mantan Sagas Bogor Oh mantan Sagas Namanya siapa? Mantan Sagas Namanya? Nama saya Raswin Raswin Ada Raswin Ada Raskin Pak Raswin Sebentar lagi kita akan pemilu Apa harapan Pak Raswin Pada Ganjar Mahfud? Saya Jangan dilupakan Pak Kalau rakyat kecil Jangan disansarakan Ini sesuatu yang luar biasa Jangan lupakan rakyat kecil Eh Persiskan tadi dengan sayirnya selang ya Jangan ingkari Janji Bapak bisa nyanyi? Oh sedikit Apalagi Syaratnya gitu Pak Syaratnya apa itu? Syaratnya jaga rakyat kecil Jangan dilupakan lah Tepuk tangan Oke Makasih Pak Ya Bajunya merah-merah lagi Bapak Ibu yang sangat saya hormati Saya ingin sampaikan beberapa hal saja Tidak lama Siapa yang nanti masih ingin mendengarkan selang angkat tangan? Masih ingin mendengarkan lagi? Bapak Ibu buat Pak Mahfud Buat Pak Mahfud Buat Ganjar Buat pasangan Ganjar Mahfud Buat kami Integritas itu yang paling utama Buat kami Jabatan itu bukanlah selama-lamanya Betul ya Jabatan itu ada batasnya Maka siapapun yang memegang jabatan di Republik ini Ada batasnya Maka ketika kita semua mendapatkan amanah Haram hukumnya Untuk penyelenaan kekuasaan itu Setuju? Maka ketika kita bicara harus membawa amanah Dan harus dilaksanakan dengan baik-baik Harus anti-KKN Maka laksanakanlah amanah konstitusi itu dengan baik Setuju ya? Betul ya? Apa? Sebentar saya enggak dengar Coba ngomong apa? Kenapa kita harus melaksanakan ini dengan baik? Itu perintah dari konstitusi Bilang Pak nomor telu ini kan ciri Oh katanya ternyata teriak kelas Nomor telu Ternyata dia selalu teriak Coba teriak bersama nomor 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 Sama dengan bahasa Jawa ya Nomor telu Menjaga integritas itu penting Penyalah gunaan kewenangan dan kekuasaan itu Haram hukumnya Maka menyambut demokrasi berikutnya Besok yang akan kita laksanakan Bapak Ibu saya mau ingatkan pada Bapak Ibu Hak demokrasi Hak memilih itu Ada pada rakyat Anda semua punya kebebasan untuk menentukan itu Anda punya hak untuk memilih Siapa yang akan Anda pilih Anda semua juga punya referensi untuk memilih Maka bagaimana cara melihatnya? Lihatlah debat para kandidat Lihatlah debat para kandidat Karena Bapak Ibu sekalian akan melihat satu persatu Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menjawabnya? Tahu atau tidak? Atau barangkali memang tidak tahu? Maka itulah yang menjadi referensi Bapak Ibu nanti untuk memilih Kira-kira Bapak Ibu mau memilih nomor berapa? Eh pakai bahasa Cirebon Berapa? 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 Bapak Ibu terima kasih Maka mulai siang ini di Cirebon Saya mengingatkan Rakyat tidak pernah takut Tidak pernah ada yang boleh ingkar janji Betul Tadi malam kami komunikasi Karena ada tim Ganjar Mahfud Yang pada saat itu belum secara resmi bergabung Memberikan catatan kepada pemerintah Bahwa tidak boleh ada satu pun yang boleh mengintervensi rakyat Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian Namanya Aiman Wicaksono Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa Tapi silakan Anda punya hak jawab Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi Kita akan tanyakan pada pendekat hukum Apa sebenarnya yang terjadi Sama dengan saudara kita kemarin yang memposting berita Kejadian yang ada di Kabupaten Batubara Oh tahu juga ya Mengikuti berita ya Oh hebat Maka ketika ada orang memposting kemudian diperiksa Rasa-rasanya model-model yang seperti ini tidak boleh Apa? Tidak dengar apa? Apa? Rakyat akan menentukan sendiri caranya Dia akan melawan dengan caranya Dan untuk pendukung Ganjar Mahfud Lawanlah dengan cara-cara yang paling konstisional Lawanlah dengan cara-cara yang benar Karena pendukung Ganjar Mahfud Semua takat aturan Setuju? Bapak Ibu terima kasih Waktu kita makin pendek Maka dimanapun saya berkampanye Saya titik tiga hal Yang pertama Temui rakyat terus-menerus Ajak mereka semua nanti untuk menyoblos Nomor? Nomor Seperti amat yang diberikan Dari pendukung kita yang bajunya atau badannya dicora-coret Jangan lupakan rakyat kecil Sampaikan kepada mereka Kami ingin kemiskinan yang sudah lama ini Seperti kemarin kami di Ruteng Seorang tua kita menyampaikan kepada saya Pak Ganjar Sudah 70 tahun lebih kita merdeka Kenapa kemiskinannya masih ada Kenapa kemiskinannya masih ada? Mereka berharap betul agar kemiskinan segera tuntas Sampaikan kepada keluarga miskin Bantuan yang harus sampai Maka kita yang harus memastikan itu sampai Sampaikan juga kepada mereka Satu keluarga miskin Kita bantu mereka agar mereka punya hak Satu sarjana Inilah anak yang kita harapkan akan mengentaskan kemiskinan buat orang tuanya Dan terakhir tentu saja Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos Agar mereka paham Nomor berapa yang akan dicoblos Berapa? Angkat tangan semua nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Saya titip pada Bapak-Ibu warga Cirebon Kita akan berjuang bersama Untuk memenangkan pemilu di 2024 Mudah-mudahan Bapak-Ibu diberikan kesehatan Terima kasih Salam hormat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh